Dari lahir, muda keren, dari lahir, muda keren Gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci Hari ini adalah International Day of Happiness ya Tapi ada satu hal yang bisa mengubah rasa kebahagiaan kita dalam hidup Apakah? Ada banyak hal sebetulnya Tapi satu hal itu adalah mantan pasangan Iya kan? Betul Atau mantan kita Nah, aku pengen tanya Dita sini, Dita Oke, siap You come here, I want to ask Kalau misalnya kamu diundang ke pernikahan mantanmu Kamu datang gak? Datang Berdatang? Pernah terjadi salah satu mantan kamu ngundang ke pernikahannya dia? Atau belum ada yang nikah? Semua nikah, udah nikah tapi Kamu datang? Kamu datang? Itu nanya jawab enggak? Enggak, karena menurut aku teh, mantan itu kan masa lalu Masa lalu yaudah, biarin aja gitu Tapi dia cuma pengen silaturahmi aja Dia manusia biasa gitu Kan dia pengen anggap kamu teman, kamu ada rasa Masih ada rasa sama mantan lo? Kan aku udah balik kena mantan aku teh Iya, mantan kamu yang lain-lain kalau ngundang? Enggak ada mantan sih Enggak, enggak jadi Jadi menurut aku gini Kenapa aku gak mau datang ke nikahan mantan? Kalau lu termasalah silaturahmi, kita bisa masih silaturahmi dalam bentuk yang lain Apa? Lu bakal datang ke rumahnya pas lebaran? Enggak Lu bakal whatsappan gitu Enak dia sunatan, lu bakal datang? Enggak juga Enggak juga Reoli sekolah atau apa kan masih dalam bentuk yang lain Tapi kalau di pernikahan kayaknya kurang takutnya mengganggu Masih suka? Masih cinta? Enggak juga Enggak banget, lu ngeganggu, lu gak akan ganggu pernikahan Dio Siapa yang tau itu malah dia punya rasa saingan banget Memang ismin sekarang Enggak tau, banyak yang ngerasa gitu Oh my gosh Kalau menurut aku Kita diundang mantan, kita datang atau enggak Aku belum bisa pastiin sekarang Tapi yang pasti menurut aku Jangan sampai mantannya pasangan aku datang ke pernikahan kita Karena? Mana sih? Mantannya pasangan aku? Oke Iya, aku menikah Terus kita ngundang Karena kita bilang kita udah gak ada apa-apa Iya Tapi aku coba mau kasih tau ya Kalau ada undangan datang buat lo Lo jangan datang Iya Setuju gue Tapi lo bilang lo akan datang Kan gue yang datang Kalau mantannya Ayu gak boleh datang, bener kan? Iya Iya Gitu Jangan hidup tuh gitu Iya Kalau yang ini, kita tanya yang ini satu ya Ada cewek kece Kalau dia diundang ke kawinan mantan Dia datang atau enggak? Ada Baby Rostati disini Selamat datang, Baby Oh my God, Baby, kita rekopin dulu ya Halo, Kak Baby Selamat datang, Baby Selamat duduk, selamat duduk Selamat duduk, Baby Baby, apa kabar dengan mantan-mantan kamu? Enggak tahu sih Kayaknya Kamu Oh ini gak Masih jaga Pertemanan gitu Sama mantanmu? Pertemanan Maksudnya Ya jaga Maksudnya baik-baik aja Cuma maksudnya Enggak 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 ada Mereka gak seperti kecuatan terbang Enggak ya Kalau kamu diundang ke pernikahan Atau mungkin sudah pernah diundang ke pernikahan mantanmu Kamu datang atau tidak? Datang sih Kalau diundang pasti datang Sudah pernah? Kejadian seperti itu? Kalau kejadian Maksudnya mantan ikat udah Cuma maksudnya Kalau datang Kemaren kan jauh di Bali Jadi kayak Enggak sempet Oh Emang ada orang mantannya Yang kawin di Bali kemarin? Ada Siapa sih? Ada Kata gak tahu Oh kita pusingkan cerita Boleh kemarin Enggak Enggak Bukan kemarin Oh Dia usah top loh Orang ngetop Oh ada di top? Iya Oh ya kita google lagi deh Iya Sorry Berarti 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 briefnya gak ada Aku gak usah google aja deh Kamu sebutin aja Kamu sebutin inisialnya yang komplit Inisialnya komplit Gak ada Tapi kemarin datang bukan karena apa-apa Tapi karena jauh Maksudnya gak ada Karena jauh Tapi sebenernya gak ada masalah kan Gak ada masalah Karena kan Ya yaudah Masalah alu Kayak Ya udahlah Kalau diundang yaudah syukur Kalau enggak yaudah Gak apa-apa Tapi berhubung jauh Jadi gak bisa Iya Apa sih Ada tips nih ya Supaya kita datang Ke nikahan mantan Dan kita baik-baik aja Gak selaku Karena bisa jadi Walaupun katanya Udah gak ada perasaan apa-apa Tapi kan mungkin aja Pas ngeliat dia nikah Mungkin kita Atau gimana Kita wah gimana Nah tipnya adalah Apa? Tip siapa? Tampil sekece mungkin Sekece mungkin Waduh Supaya para undangan yang Ngeliat kamu disitu Yang tau tentang kisah cinta kamu Sampai akhirnya putus Dengan si mantan itu Manket Maksudnya udah nunggu-nunggu kehadiran Dia datang gak ya Katanya diundang Dia datang Nah tampilah sekece mungkin Seelegan mungkin Tapi jangan sampai datang Pake baju pengantin Langsung ini lo pikir Gue sangin cari banget Gue datang Dengan bunga Deng Bahwa kamu tuh sudah happy Because happiness is the best revenge Tapi teh Kalo misalnya happiness kan Dirasain Jadi kalo misalnya malah di umbar-umbar Kayak gue udah bahagia Malah keliatannya kayak Gak bahagia Datangnya happy aja Maksudnya Hai Gak yang Gue happy Gak masalah gue Gak masalah gue Udah nikah berdua Gak gitu juga Gitu juga Gak dipanggil sekurit Ajak pendamping Ajak pendamping Jangan datang sendirian Kalo bisa Gak usah pacar juga Kalo belum punya pasangan Nanti malah jadi palsu kan Ajak temen Ajak saudara Atau kalo misalnya Sudah punya pasangan Ya ajak pasangan aja Tapi Jangan datang sendiri Karena Oh dia Datang sendiri Dia masih You know kadang-kadang Orang-kadang suka gosip-gosip Padahal sebenernya gak ada masalah Juga datang sendiri Jangan Tapi jangan datang Pendampingnya Jangan orang tua kamu Nanti salah juga Dia datang sama orang tuanya Oh my god Dia kenapa ya kan Jadi saudara aja Atau temen Terus Jangan buka obrolan Tentang masa lalu Ya kan Misalnya Selamat ya Kita hampir ya Atau kok gini Jangan Jangan Atau tiba-tiba sambil makan Iya Dulu dia juga ngelamar gue Gak juga gitu ya Jadi Jadi Jangan Jangan ngomongin masa lalu Gak ngomongin masa depan Juga gak berlebihan juga Gak berlebihan gitu Ya gue juga Yang ngelamar gue banyak banget Setelah dia kemarin Yang ngelamar gue batal gitu Jangan juga ya Pokoknya jangan sampai Denggap gila Jangan bersikap berlebihan Sikapnya biasa aja Ramah sama semua temen Sama keluarganya juga Yang pernah kamu kenal Tunjukkan sifat bahwa Sikap bahwa kamu tuh Sportif Jangan mau jadi Center of attention Karena center of attentionnya mereka Terus Jangan bikin mantannya galang Jangan Nah beri-beri Misalnya gini Maksudnya Ini lakinya ya Hei Selamat ya Jangan 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 galang Kalau lu kan nantin lakinya Gua kan Kita mantan nih Selamat ya Aduh pingsan Aduh Gitu kan Jangan lantik Jangan kayak gitu ya Masalahnya dari tadi Teteh fasih banget loh Jangan-jangan ya Ya aku sempet berapa kali Diusir dari kamu Ada tip tambahan mungkin Dari kamu Untuk masukan yang lainnya Mungkin Tip saya Pokoknya kalau misalnya Diundang Sportif lah Dateng aja Tapi ya gak usah Pokoknya gak usah Terlalu heboh Dan gak usah kayak Pokoknya jangan Jangan kayak Berusaha Mau yang tercantik Atau gimana-gimana Karena mau saya Ya udah biasa aja Dateng ke kawinan biasa Dia kan dulu mantan Dulunya sempet jadi teman Setelah putus Ya tetap teman Tetap teman juga Aku setuju sama semuanya Tapi mungkin satu yang Aku kurang setuju Jangan tampil yang tercantik Susah Kalau memang kita lebih cantik Dari pacar yang sekarang What can we do I'm sorry I'm sorry Ya sorry banget Sorry banget Gue udah lebih keceh Dari pasangan yang sekarang Gue mau bilang apa Kita kesini aja Kemana-mana kita Ngobrol lagi nanti ya Kita Terima kasih Terima kasih